Ya teman-teman, untuk tampilannya, tingkatkan permainan anda dengan game turbo versi baru katanya Untuk FPS nya dia bisa berjalan di 59-60 fps Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini, disini saya mau bahas lagi nih ya Ini update terbaru untuk plugin layanan sistem Memang sih banyak update yang baru, tapi disini saya akan coba tes satu-satu cuy Disini kita akan coba peresi yang 49 nya ya Apakah nanti dia ini cocok atau tidak di smartphone saya ini Atau nanti bisa dicoba tes di smartphone teman-teman yang pastinya HP nya Xiaomi ya Oke, nah biasanya kalau update plugin layanan sistem itu ada pengaruh di game boosternya cuy Itu mau ada tambahan fitur dan lain sebagainya Oke, nah untuk plugin layanan sistem yang saya pakai saat ini di Poco X3 NFC Kalau nggak salah ini yang ekor 4.1 cuy Nah disini kita akan coba update ke versi 49 apakah nanti ada perbedaan atau tidak di game boosternya Nah untuk saat ini di game boosternya teman-teman bisa lihat Karena sebelumnya saya coba tes itu di ekor versi Cina ya 0.1 Disini saya sudah downgrade menjadi versi defaultnya Kemudian sudah di update secara sistem cuy Ke versi 8.1.7 Nah untuk tampilannya seperti ini Untuk fitur GPU settingnya dia masih ada aman ya Nah tampilannya seperti ini Kalau kita coba setting di custom Tampilannya seperti ini ya Nah untuk visual yang ditingkatkan ini sama dengan filter warna cuy Jadi disini ada ya Nah tampilannya seperti ini untuk di bagian stand tambahan Di GPU seperti ini ya Atau GPU setting Adreno GPU Seperti ini cuy Nanti kita coba tes di Genshin Impact Untuk di Genshin Impact saya coba nanti settingannya seperti ini nih Apakah nanti ada perbedaan atau tidak gitu teman-teman ya Oke disini kita akan coba update terlebih dahulu untuk plugin layanan sistemnya Nanti jika teman-teman ingin coba saya akan sertakan seperti biasa di deskripsi box teman-teman ya Oke ini dia aplikasinya teman-teman Langsung aja kita coba install Ya mudah-mudahan sih disini gak ada masalah ya Jadi untuk caranya itu tinggal di install seperti aplikasi pada hubungannya gitu teman-teman ya Nah tinggal seperti ini aja kemudian kita update Nah ini kita coba lihat teman-teman ya Ini sedang proses installisasi Ya kita coba lihat Oke Aplikasi terinstall Nah cuman disini dia itu gak ada Kayak scan security nya gitu ya Ini udah selesai aja seperti ini Kemudian kalau kita coba lihat untuk memastikan Karena aplikasi ataupun plugin layanan sistem ini tuh adanya di dalam sistem Jadi kita harus langsung masuk ke dalam pengaturan aplikasi teman-teman Kemudian ke tool aplikasi Jangan lupa disininya tampilkan semua ya Jangan sembunyikan layanan sistem Tampilkan semua Langsung kita cari disini Plugin layanan sistem Nah dia sudah di perasi ekor 49 Oke Nah lanjut sekarang disini kita langsung saja gak berlama-lama nih Masuk ke dalam game booster nya Sekaligus nanti kita coba lihat masuk ke dalam game Gameplay Gimana nanti kita coba lihat Untuk performanya gitu ya Oke disini dikombinasikan berarti dengan security 8.1.7 ya cuy ya Nah ini kita coba lihat di Genshin Impact Custom nya dia masih tetap sama ya Nah mungkin ya Kalau misalkan teman-teman pengguna SOC nya itu Mediatek Ini ada perbedaan cuy Ada perbedaan ya Ini di bagian fitur-fitur yang ininya nih Ini kan ada anti-aliasing ya Kalau gak salah di bagian Apa namanya Di Mediatek atau di Helio gitu ya Ini tuh ada AOD yang kayak gitu lah Nanti kita coba bandingin dengan yang punyanya Mediatek Gitu ya teman-teman ya Pasti ada perbedaan Gitu Nah untuk saat ini disini di Snapdragon tampilannya ternyata masih sama cuy Di setelan GPU nya masih sama Disini juga gak ada perubahan Nah sekarang disini kita akan coba langsung saja masuk ke dalam Genshin Impact teman-teman Langsung kita mulai Kita coba lihat untuk bilah sisinya seperti apa Apakah dia ada perubahan ya teman-teman Untuk tampilannya Nah tingkatkan permainan Anda dengan game turbo versi baru katanya Oke kita coba lihat tampilannya seperti apa nih Oke tampilannya dia masih seperti ini ya Jadi ada fitur percepat Kemudian kalau kita coba tarik ke bawah disini ada Jangan ganggu screen shoot layar Rekam setelan Filter warna Matikan layar proyeksi kemudian ada komentar yang ditampilkan di layar cuy Oke kita coba untuk pengubah suaranya terlebih dahulu deh Kita coba nih fitur-fiturnya Ini pengubah suaranya bagus gak nih Kita coba suara robot ya Cek test 123 Disini saya sedang coba plug-in layanan sistem ekor 49 Bagus cuy Jadi disini cukup jelas lah untuk suara ini ya Voice changernya Gitu teman-teman ya Dan disini saya tidak gunakan percepat Oke kemudian kita coba lihat disini Google Chrome ternyata ada ya Aman nih Kita bisa gunakan Google Chrome untuk disini cuy Mantap ya Jadi bisa defaulting Windows Oke langsung aja nanti kita coba lihat di gameplay Untuk si Genshin Impact ini Dengan menggunakan plug-in versi yang ini Apakah nanti dia berjalan dengan stabil Dia minimal bisa 60 fps lah Gitu ya teman-teman ya Oke yuk kita coba lihat Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplaynya Genshin Impact Dan teman-teman bisa lihat disini Untuk fps nya dia bisa berjalan di 59 sampai 60 fps Ini mah keren cuy Ini mah mantap banget sih ya Oke kita coba disini aktifkan untuk pengaturan kecerahan ya Takutnya nanti ini gelap Jadi kita bisa atur dari sini Oke disini kita bisa di 60 59 fps Dan ini lancar banget cuy Ini saya di Poco X3 NFC Menggunakan security versi 8.1.7 ekor 1.3 Dan menurut saya itu masih paling worth it Sampai saat ini cuy Sejauh ini ya Oke Oke ini kebetulan ada musuh Kita coba lawan Oke Enak banget ya Ini stabil Oke Oke good Nah Kebetulan disini gak ada musuh lagi ya Oke Ini dia teman-teman Ya Kalau kita coba lihat Masuk ke dalam pengaturan Ke setting Disini pastinya dia bisa 60 fps lah Nah ini dia ya 59 60 fps Mantep cuy ya Nah jadi gimana nih teman-teman Bisa dicoba ya plug-innya ya Yang satu ini berarti kombinasinya mantep nih ya Gak ada masalah nih Soalnya biasanya plug-in layanan sistem itu juga ada pengaruhnya gitu ya Selain Joyose Ya Pokoknya itu Security Joyose sama plug-in layanan sistem ya Kombinasi itu aja yang kita mainkan Kalau plug-in UI itu gak ada pengaruh ke game Kalau plug-in UI itu untuk tampilan cuy Seperti kayak ini nih Nah Tampilan control center Itu baru di plug-in UI ya Jangan sampai salah teman-teman Nah gitu ya Keren sih ini Bisa dicoba nih untuk plug-innya ya Nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman Kalau misalkan ingin coba Ya Sepertinya cukup lah ya Untuk tes gamenya Ya Untuk Genshin aja sudah mewakili sepertinya Karena banyak nih nanti plug-in layanan sistem Yang akan saya coba review cuy Nah kalau misalkan teman-teman ingin tahu Dan juga ingin atau penasaran Pengen nanti coba Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya ya Oke Pastikan teman-teman subscribe Biar nanti gak ketinggalan gitu cuy Bisa langsung coba oke Nah itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Semoga ini bisa menjadi Referensi buat teman-teman Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Mantap lah Sip Tidak 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 Tidak